Intro Selamat sore para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Hari ini adalah bahwa Momen pakar pembatas tribun Roboh saat grand launching Artinya para buzzer-bazer pun Sudah mulai gembira dan tertawa Membuli habis-habisan Anis Baswedan Karena akibat robohnya Pagar jis yang diselenggarakan tadi malam Biarlah para buzzer-bazer pun Tertawa melihat karya-karya Anis Baswedan Seandainya karya-karya Anis Baswedan Atau grand launching tadi malam Benar-benar sempurna Maka para buzzer pun mengelus dada Dan bahkan sangat sedih melihat karya Anis Baswedan Mari kita baca beritanya seperti ini Momen pakar pembatas tribun Jis roboh saat grand launching Momen pakar pembatas antara tempat penonton Dan lapangan Jakarta International Stadium Jebol saat acara grand launching Atau peresmian di Tanjung Priuk Jakarta Utara Minggu 24 Juli 2022 Robohnya pagat pembatas penonton zona utara Jis tersebut karena tidak dapat menahan Beban penonton yang duduk dan bersandar di pagar Saat penampilan konser dari Musisi Tanah Air Jadi wajarlah bahwa Kalau dia roboh Mungkin ya terlalu banyak Orang yang duduk di pagar itu Mengapa yang perlu dipertanyakan Mengapa para penonton Itu duduk di atas pagar itu Padahal sudah disediakan beberapa kursi Dan disinilah yang kemudian digoreng habis-habisan Oleh para buzzer-bazer pun Mari kita lanjutkan kembali Ini robohnya pagar pembatas penonton zona utara Jis tersebut Karena tidak dapat menahan beban penonton Yang duduk bersandar di pagar saat penampilan Konser dari musisi Tanah Air Pantauan suara.com kejian ini terjadi acara berlangsung Tepatnya ketika Dewa 19 Faith Verza Selaku penampil acara ini menyanyikan lagu kangen Penonton memang dari awal Acara sudah duduk di bagian pagar tersebut Lama-kelamaan jumlah penonton Yang mayoritas meratribut Jack Mania Warna Orang Itu semakin banyak yang duduk di pagar itu Dia penghujung lagu mendadak pagar Semakin oleng dan akhirnya Roboh Terlihat satu penonton ikut bersungkar Ke bagian bawah lapangan tinggi Di antaranya lapangan dengan pagar itu Diperkirakan mencapai hampir 2 meter Sejumlah petugas Petugas Satuan Polisi Pamung Paraja Satpol PP Langsung sigap mengotong korban yang terjatuh itu Penonton lain yang melihat kejadian ini Tidak ikut kaget dan berteriak Jadi artinya bahwa dari kejadian ini Yang sekarang beritanya lagi viral Itu digoreng habis-habisan oleh para buzzer-bazer rupiah Begitu Jangankan buzzer pun Hasto aja Hasto PDP Mengomentari Menanyakan apa prestasi Anis Jangan terlalu dibanggakan dengan prestasi Anis Walaupun ada kerobohan Yang beritanya digoreng habis-habisan Bahwa dana Dari 5 triliun Untuk memengunjis kemana Perlu diaudit Dilaporkan ke KPK Ada yang mengatakan seperti itu Tapi nyatanya Bahwa kerobohan itu Hal yang wajar Hal yang wajar dalam artian Terlalu banyak penonton Yang duduk di atas pagar itu Padahal sudah disediakan Tempat kursi yang begitu banyak Begitu kan Kalau seandainya Anis Baswedan Sempurna melakukan launching Di Jakarta itu Maka Para buzzer-bazer pun mengelus dada Dia akan melihat sedih prestasi Anis di Jakartasan itu Jadi artinya adalah Ini adalah sebagai bahan berita gorengan dari para buzzer-bazer pun Dianggap Anis gagal Terhadap Membangun JIS itu sendiri Padahal Warga Jakarta itu sendiri yang hadir Yang menonton langsung Atau datang ke launching di Grand Launching Stadion JIS itu Sangat bergembira sekali Begitu Mari kita Lanjutkan Kembali Dalam acara Grand Launching JIS Persija Jakarta Bertanding Melawan klub Thailand Kanburi FC Dalam laga persahabatan Pada laga tersebut Persija mengimbang Tim Liga Thailand Kanburi FC Dengan skor 3-3 Dalam pertandingan JIS Jakarta Itu gol Persija dibuat Riko Simanjutak Dua gol Dan Taufik Hidayat Sementara Kanburi Melesekan gol Melalui Yo Byungso Dua gol Dan Danilo Mari kita Baca komentar-komentar Para Netizen Pak Anis Baswedan Memang keren Gak maki Gak mengumpet Gak nyalahin orang Pagar roboh Biasanya itu mah Yang penting Rumputnya Tidak mengelupas Dan acara Tetap berjalan lancar Tanpa diundur Tenang Mandalika Yang terlunan Juga pernah roboh Ditium Angin Dikit Jadi Hanya di JIS aja Yang menjadi Bulian-bulian orang Begitu Padahal Ini hal yang wajar Jangankan di JIS Di berbagai Apa namanya Karya anak bangsa Ini adalah Ini ya Ciri-ciri orang Menjadi baser Seperti ini Ketika melihat Lawannya Satu aja Kejelekan Maka dia digoreng Habis-habisan Tetapi Kalau dia Melihat Yang didukung Itu adalah Kejelekan Sedikitpun Dia tidak pernah Menggoreng Malah yang digoreng Adalah kebaikan-kebaikan Itu adalah Tanda-tanda Para baser Jadi Sudah jelas Mana yang baser Mana yang Tidak begitu Jangankan itu Hasto aja Juga Pernah mengatakan Seperti apa Prestasi Anes Pesan Padahal Dia sudah Lulusan Istiqah Pernah Masih Mengatakan Hal seperti itu Jadi Tidak membaca Data Begitu kan Jadi Biasalah Baser itu Hanya rupiah Aja yang Diinginkan Begitu Mari kita Lanjutkan Kembali Tak ada Daging Yang tak Retak Sebagus Apapun Kita Rencanakan Hanya Ciptaan Allah Yang Betul-betul Sempurna Mari kita Ambil Hikmah Dan Pelajaran Dari Peristiwa Ini Astaga Astaga Semoga Enggak Ada Korban Amin Tetap Sehat Dan Semangat Buat Pak Anies Baswedan Kita Doakan Tahun 2024 Insyaallah Jadi RI1 Gila Raminya Bergemuruh Saking Antusiasnya Masyarakat Jakarta Dan Sekitarnya Menonton Digis Semoga 2024 Bang Anies Baswedan RI1 Si Busuk hati Buzzer RP Senang Bukan Main Senang Berjilid-jilid Bak Ketibun Durian Runtuh Padahal Sebentar Lagi Jungjungannya Yang Runtuh Sudah Terduga Ayo The Jack Belajar Lebih Baik Dan Lebih Baik Lagi Ayolah Stadion Yang Sudah Bagus Ini Kita Rawat Bersama Fasilitas Sudah Tersedia Ini Biar Enggak Pak Anies Terus Yang Disalahin Kalau Bukan Penyusup Buat Menjatuhkan Pak Anies Sebaiknya Yang Merasa Merobohkan Bertanggung Jawab Tampil Kepublik Dan Minta Maaf Dan Dikasih Fasilitas Keren Bo Ya Dijaga Ini Kan Yang Diimpikan Oleh Pak Anies Dengan Seijin Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Artinya Bahwa Ya Memang Kelakuan Buzzer Itu Adalah Menyalahkan Orang Kalau Tidak Menyalahkan Orang Berarti Dia Mengkritik Orang Itu Adalah Perilaku Buzzer Seperti Orang Orang Yang Dibayar Kelakuan Buzzer Itu Ya Cuma Dua Pekerjaannya Mengkritik Menyalahkan Itu Saja Sebenarnya Dan Disinilah Yang Kemudian Mengapa Para Buzzer Itu Hanya Mengkritik Terus Menyalahkan Ya Karena Memang Pekerjaan Mereka Karena Dia Tidak Mampu Untuk Mengelola Satu Pendapat Atau Satu Pemikiran Untuk Bersaing Begitu Akhirnya Cuan Yang Kita Dapatkan Oleh Buzzer Buzzer Itu Dan Sinilah Tidak Masuk Akal Dan Tidak Sehat Mengapa Demokrasi Indonesia Itu Gagal Ya Karena Para Buzzer Buzzer Ini Kejelekan Satu Diempur Sampai Tinggi Begitu Kemudian Yang Didukung Walaupun Digoreng Habis Habisan Bahwa Itu Adalah Bagus Padahal Tidak Begitu Jadi Kesimpulannya Adalah Bahwa Pak Anies Sangat Keren Dan Luar Biasa Walaupun Ada Kesalahan Pagar Runtuk Itu Hal Yang Biasa Menurut Saya Dibandingkan Mandalika Yang Runtuh Habis Habisan Berapa Triliun Yang Digunakan Oleh Mandalika Itu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita-berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua